Sarapan merupakan aktivitas yang gak boleh dilewatkan, kids. Banyak orang menyepelekan sarapan dengan banyak alasan. Namun, apakah kamu tahu, sarapan sangat penting karena bermanfaat sebagai sumber energi kita. Dengan begitu, kita gak akan lemas ketika pagi hari. Selain itu, sarapan juga membuat kita menjadi lebih fokus. Hmm, tapi ternyata gak semua makanan baik dijadikan menu sarapan lho. Buah-buahan ini sebaiknya tidak dikonsumsi saat sarapan. Apa saja ya? Yuk kita cari tahu. Semangka Semangka memang enak dinikmati di siang hari, saat udara sedang terik, namun tidak dengan pagi hari. Rasa manis pada semangka disebabkan oleh tingginya level fluktosa. Kira-kira 30-40% orang tidak mampu untuk menyerap fluktosa seluruhnya. Sehingga menyebabkan perut kembung, gas berlebih, serta diare. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Jeruk Banyak manfaat yang bisa diambil dari jeruk lho. Vitamin C yang terkandung dalam jeruk punya manfaat untuk sistem kekebalan tubuh dan membuat kulit menjadi sehat. Namun, makan jeruk berlebihan di pagi hari dapat mengakibatkan kram perut dan diare, sebab jeruk mengandung serat yang tinggi. Kelebihan vitamin C akan membuat kita mual, muntah, mulas, kembung, sakit kepala, hingga penyakit batu ginjal. Jeruk termasuk makanan dengan asam yang tinggi. Dan hal ini yang menimbulkan panas lambung. Orang yang memiliki masalah dengan reflux asam lambung akan mudah mengalami mulas ketika makan terlalu banyak jeruk. Salak Buah ini mengandung vitamin C, kalsium, beta-karotene, zat besi, dan tanin. Dilihat dari kandungannya, tentu saja salak memiliki manfaat untuk kesehatan. Namun, kita harus menghindari memakan salak di pagi hari jika memiliki ulkus lambung. Hal ini dikarenakan salak mengandung tanin yang tinggi, sehingga dapat menyebabkan iritasi lambung, mual, muntah, dan masalah pada hati. Persik Buah ini memiliki serat tinggi dan dapat mengurangi kolesterol serta sembelit. Namun, tahukah kamu bahwa persik juga mengandung sorbitol? Sorbitol sulit dicerna sehingga akan mengakibatkan produksi gas. Memakan pada pagi hari dapat menyebabkan kita kembung. Sorbitol juga dapat meningkatkan ketergantungan terhadap pencahar jika dimakan berlebihan. Sehingga, usus besar akan berhenti merespon stimulus sorbitol dan terjadi kerusakan otot. Apel Apel untuk menu sarapan memang dipercaya. Dapat memberikan energi lebih. Kandungan vitamin C dan antioksidan dikaitkan dengan manfaat untuk kesehatan. Namun, tahukah kamu bahwa apel juga bisa menimbulkan perut kembung? Ya, hampir sama seperti persik. Kandungan fluktosa dan tinggi serat menjadikannya sulit dicerna. Sehingga harus difermentasi pada usus besar. Hasil dari fermentasi ini adalah gas dan perut kembung. Mangga Mangga yang matang memang sulit dihindari. Rasanya yang manis membuat semua orang ingin memakani lagi. Apalagi, mangga memiliki musim berbuahnya sendiri. Sehingga kita pun tak ingin melewatkannya begitu saja. Namun, menjadikan mangga sebagai menu sarapan itu kurang tepat ya. Mangga memiliki kandungan fluktosa yang lebih besar daripada glukosa. Ketidakseimbangan ini membuat mangga sulit diserap oleh tubuh. Selain itu, fluktosa juga sulit dicerna. Gas dan perut kembung pun tidak bisa dihindari. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.